Terima kasih atas waktunya, dari kelompok 3 mungkin sama dengan kelompok 4 nantinya, tema yang akan dibawakan adalah tentang Transitioning to ARRT New Regimen, are we ready? Nah disini ada dua pertanyaan inti yang menjadi topik pembahasan, yang pertama adalah how could we improve treatment outcome, bagaimana kita meningkatkan outcome dari pengobatan, dan yang kedua adalah apakah kita perlu regimen baru ARRT, jika iya kenapa? Nah mungkin di antara dua topik ini tadi memang sudah banyak juga yang dibahas oleh para narasumber dan panelis dari diskusi, tetapi kita mencoba untuk merangkum lagi beberapa strategi yang mungkin bisa diusulkan terkait dengan strategi untuk Transitioning to ARRT New tadi Nah pada dasarnya untuk meningkatkan outcome dari pengobatan, dan biasanya memang kan outcome dari pengobatan itu at the end yang akan kita harapkan tercapai itu adalah semua pasien itu bisa virusnya tersupresi Supresi secara garis besar itu ada mungkin kita bisa bagi menjadi tiga, yang pertama mungkin kita perlu berbanyak akses ke untuk ke pengobatan untuk ke ARV nya sendiri Karena semakin banyak yang berobat tentu nanti semakin banyak juga yang bisa mencapai keberhasilan pengobatan Yang kedua adalah, ya seperti yang dijawab tadi mungkin ini sudah menjawab pertanyaan kedua sebenarnya mungkin kita perlu memang adanya obat yang baru yang lebih efisien Nah yang ketiga adalah segala hal yang berhubungan dengan peningkatan kepatuhan Karena tanpa kepatuhan yang baik tentu tidak mungkin kita bisa mencapai keberhasilan dari terapi ARV Nah tadi mungkin kalau di beberapa kelompok membahasnya ada dari aspek legal, ada aspek sosial ekonomi, tapi kita harap sebenarnya dari pembahasan seperti ini sudah mencapai aspek-aspek itu di dalamnya Jadi mungkin saya tidak akan jelaskan secara mici mana yang legal, mana yang sosial, mana yang ekonomi, seperti itu Nah untuk menjaga kepatuhan sendiri sebenarnya ada beberapa strategi yang mungkin memang harus kita uji cobakan Yang pertama adalah mungkin kita, ya tadi mungkin sudah banyak dibahas juga tentang same day ARV atau bagaimana kita mempercepat orang untuk mendapatkan pengobatan Kemudian, dan itu termasuk mengurangi kunjungan klinis ya, jadi kita harapkan pasien tidak perlu bulat balik misalnya untuk pemeriksaan penunjang dan sebagainya sebelum mendapatkan ARV Nah untuk pasien-pasien yang sudah stabil mungkin memang kita perlu pertimbangkan lagi untuk multi-month scripting Jadi pasien-pasien tersebut bisa mendapatkan obat lebih dari 1 bulan Nah tadi yang seperti saya sebutkan, disini aja sudah ada aspek sosial, kemudian legalnya tentu kita perlu, politikalnya bagaimana ketersediaan logistiknya juga harus dipikirkan untuk ini ada di dalam sini Nah kemudian bagaimana menjaga kepatuhan minum obat, tentu kita perlu jangan sampai pasien loss Caranya adalah mungkin kita perlu ada semacam passion reminder agar pengobatannya tetap baik Kemudian bagi pasien-pasien yang berpotensi untuk mangkir, ya harus ada improvement dari strategi pelacakan untuk pasien-pasien yang mangkir tadi Jadi tidak sampai 3 bulan mangkir baru di track Seperti itu, kemudian yang berikutnya adalah untuk menjaga agar orang nyaman datang berobat, tentu peningkatan konfidensialitas ya dalam setiap aspek dan step-step dari layanan harus ditingkatkan Jadi layanan yang ramah terhadap ODA itu harus kita pikirkan Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengoptimalkan dukungan dari keluarga, teman sebaya atau dari komunitas di dalam fasilitas kesehatan Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan konseling kepatuhan Terutama juga bagi pasien-pasien yang memang misalnya setelah diperiksa viralnya tidak tersupresi Tentu kita harus pikirkan konseling kepatuhan lanjutannya seperti apa Karena sebagian besar kan memang yang tidak tersupresi itu masalahnya dengan kepatuhan Jadi kita juga menghindari untuk penggantian obat ke lini kedua Baik, nah Untuk yang pertanyaan kedua Apakah kita memerlukan regimen ARV baru? Jika iya, kenapa? Hampir semua, bukan hampir semua ya, semua ya Semua peserta setuju bahwa kita memang memerlukan regimen ARV baru Karena hingga saat ini yang kita akui memang sudah cukup banyak regimen yang masuk Tetapi tetap ya Karena dengan alasan ini Tidak ada satu obat yang cocok untuk semua orang Ada regimen baru bisa memperkaya pilihan Itu pasti lebih baik ya Khususnya untuk pasien lini pertama Supaya tidak harus langsung pindah ke lini kedua Nah yang kedua adalah Kadang kita punya beberapa obat yang sebenarnya membuat dilema bagi orang-orang di layanan klinis Kadang misalnya Karena apa? Karena masalah side efeknya Kadang kalau side efeknya ringan Kita bisa yakinkan pasien Untuk misalnya Oke Sabar ya Nanti berapa bulan mungkin efek obatnya hilang Kalau efek sampingnya berat Kita bisa langsung mudah menentukan untuk pindah ke lini kedua Tetapi bagaimana yang side efeknya sedang-sedang tapi tidak hilang-hilang nih Nah nanti kadang-kadang ujung-ujungnya pasiennya yang hilang Seperti itu kan Nah tentu kalau ada alternatif yang bisa menggantikan Atau obat-obatan yang tadi itu pasti akan lebih baik Nah yang berikutnya adalah tentu alasan kebutuhan obat baru yang Tadi mungkin sudah dijelaskan dalam presentasi Harganya lebih terjangkau Ini bisa menjelaskan aspek ekonominya Kemudian efekasinya lebih baik ya Jadi bisa lebih cepat mensupresi Karena semakin cepat orang tersupresi virusnya Tentu efek pencegahan penularannya akan lebih baik seperti itu Nah orang yang 6 bulan lagi supresi sama 3 bulan sebelumnya sudah supresi kan lebih baik 3 bulan sebelumnya sudah supresi ada masa 3 bulan yang Resiko penularannya jadi berkurang Nah kemudian kita memerlukan obat yang efek sampingnya lebih kecil Bukan berarti obat sekarang efek sampingnya besar Tapi kalau ada yang lebih-lebih kecil lagi akan lebih baik Itu secara teknologi Kemudian kita juga memerlukan obat yang baria resistennya tinggi Kita harus akui bahwa tidak mudah untuk menjaga kepatuhan pengobatan Sekuat apapun tetap akan ada pasien-pasien yang tidak patuh seperti itu Nah masalahnya kalau obat yang dimaksud baria resisten tinggi disini adalah yang Ini tidak berarti kita mendorong orang tidak patuh ya Tetapi orang-orang yang mungkin kepatuhannya tidak sampai 100% Tetapi resiko untuk dia resisten itu masih kecil Misalnya dia minum obat dalam 1 minggu dia ada lupa 2-3 dosis Dia tidak langsung resisten Kalau ada obat-obatan yang seperti itu kan lebih baik Nah saya kira itu ya sudah semuanya Terima kasih atas diskusi yang baik dari kelompok 3 Sekian dan terima kasih Terima kasih